Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2023-2028, Suhartoyo bertekat akan mengembalikan kepercayaan publik dalam pidatonya saat pelantikan hari ini. Suhartoyo dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman usai keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena pelanggaran berat kodetik. Anwar Usman sendiri tidak datang dalam pelantikan koleganya hari ini karena izin ke rumah sakit. Suhartoyo juga menyebut MK baru saja melewati fase krisis kelembagaan dan kini tengah berupaya bangkit. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kepercayaan publik dimaksud meskipun kami menyadari hal tersebut tidak mudah dilakukan seperti membalik telapak tangan. Kepada para kolega saya yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim Mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Masih terdapat tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi bersama. Kepada para kolega saya